Halo, Culprit, Pak C.B.N.H. Masih di Miakul, Pak. Kita mau mengenal sedikit, perlahan-lahan sedikit, tentang perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Bukan main-main, bukan hanya kenangan, bukan hanya simbolisasi, tetapi roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Bagaimana itu bisa? Untuk apa itu diadakan? Pertanyaan ini hendak kita jawab perlahan-lahan saja. Dan sekarang, what is the mess? Kita mau jawab pertanyaan ini dengan melihat empat aspek yang mau disampaikan dalam slide ini. Sebagai perayaan, sebagai kenangan, sebagai kurban, bukan hanya sekedar kenangan, tetapi juga kurban. Dan sebagai perjamuan, ucapan, syukur. Apa artinya semua? Kita perlahan-lahan bisa lihat. Yang pertama, we celebrate that because of Christ. Kita rayakan dengan penuh syukur karena Kristus sendiri bangkit. Sia-sialah penderitaan, sengsara, dan wafat itu kalau tidak ada kebangkitan. Kita akan dibawa, dibimbing, menuju ke kehidupan yang abadi. Maka ini kita kenangkan, kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Bahwa Kristus yang kita ikuti itu menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, berkenosis, untuk kemudian bangkit. Dan dia adalah Allah bagi kita. Memorial, sebagai kenangan. Anamnesis. Sebagai kenangan. The celebration of the mess, actualize the death of Christ. Actualize, not only memorize. Bukan hanya mengingat, tetapi mengaktualkan. Yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Marilah merayakan misteri iman kita. Ini Anamnesis. Melalui ingatan. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya kita rindukan. Anamnesis. Sacrifice. Sebagai kurban. We remember that Christ's Supper is united to his redeeming cross. Perjemuan malam terakhir yang diselengkarakan oleh Kristus adalah dalam kesatuan atau disatukan, dipadankan dengan penebusan yang terjadi dalam salib. Tri hari suci. Diawali dengan perjemuan malam terakhir itu. Pada malam ia dihianati. Sebelum menderita sengsara dengan rela. Ada kurban disana. Inilah tubuhku. Tidak dikatakan inilah simbol tubuhku. Inilah darahku. Tidak dikatakan inilah seperti darahku. Ada yang realistik disana. Bukan hanya sekedar simbolisasi. Tetapi kurban itu nyata. Bukan dikurbankan kembali. Tetapi kurban itu hadir secara nyata di tengah kita. Maka sangat alkitab biah. Perayaan ekaristi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri yang dirayakan dalam gereja katolik. Itulah isi alkitab sesungguhnya. Itulah isi injil sesungguhnya. Dimana dikatakan inilah tubuhku. Dan inilah darahku. Bangkit. Sebagai perjemuan. Pesta. It reminds us of the last sabb. Pendirian sakramen ekaristi dan sakramen imamat terjadi dalam delas sabb. Perjemuan malam terakhir. The moment where Christ instituted the Eucharist. Mendirikan ekaristi itu sendiri. Itu yang kita lakukan. Sabda. No. Roti menjadi tubuh Kristus. Dan anggur menjadi darah Kristus. Karena Kristus sendiri sudah memulainya. Kenosis. Pengosongan dirinya. Allah menjadi manusia. Dan Kristus ini mengosongkan dirinya. Menjadi hanya sekeping roti. Dan seteguk anggur barangkali. So simple. Masuk ke dalam diri kita. Kedalam tubuh kita. Yang menyertai kita. Sampai ke aliran darah kita. Physically. Itu semua bisa kita lihat sebagai bagian dari kekayaan perayaan ekaristi kita. Hanya perlahan sedikit. Ada banyak hal yang masih kita bicarakan. Tentang bagaimana roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam kesempatan lain bisa kita bahas. Semoga video ini sedikit berguna. Dan Pace Ebene.